selamat menikmati memudar gitu kan kebetulan aku mau cerita jadi aku mau cerita tadi itu kan aku sempat jalan-jalan di salah satu webstore di Semarang gitu pas jalan-jalan maksudnya gue kepengen lihat produk apa yang keluar cari info lah cari info apa yang keluar nah terus kalau jalanin gue nemu liquid dimana liquid ini pada era keluaran pertama ya pada waktu keluaran pertama itu liquidnya ini mahal banget bosku bener-bener mahal lah ya waktu itu sih awal keluar pertama dibantar Rp 190.000 ada juga yang sampai Rp 200.000 bahkan ada juga sempat jual sampai Rp 300.000 kenapa? karena kemasannya bagus banget kemasannya itu berbeda dari kemasan yang lain nah pas waktu aku lihat itu jadi dia lagi di apa posisi liquidnya kan ada di rak di rak webstore gitu kan gue lihat gitu mas jual berapa dulu saya penyakit jual harga sekian nah ini bener serius mas itu aku sampai tanya sampai dua kali loh aku tanya sampai dua kali berapa mas? sekian serius? serius kok turun turunnya banyak lagi ya memang segitu mas memang lagi turun nih kita memang lagi promo ya? enggak memang kita jual harga segitu terus sampai saking aku enggak percayanya itu aku tanya masnya satunya lagi yang jaga yang jaga webstore aku tanya lagi mas itu beneran mas dijual di gitu? iya nah sekarang ini aja bos logikanya kebualan yang aku lihat itu kan my out my out masterpiece ya ya bosku mungkin udah tau lah my out masterpiece dengan kemasan yang sebagus ini jadi ini produknya my out my outnya kelihatan enggak ya? ya mudah-mudah dengan kemasan yang sebagus ini yang berbeda dengan kemasan yang lain kemudian ya tau lah ini ada hologramnya juga disini kan ya ada hologram intinya ini dengan kemasan yang sebagus ini dia jual itu ya maksudnya maksud aku bener-beneran enggak sih sampai segitunya aku gitu makanya terus aku sampai tanya dua kali sama penjaga yang apa masnya di webstore karena apa? ya karena karena ini kan liquid ini dengan kemasan yang sangat sangat berbeda dengan kemasan yang lain yang sangat elegan yang keren segala macem masa iya sih dibandol harga segitu gitu kan tapi terus aku tanya lagi kan terus aku tanya lagi ada berapa mas di situ mas? cuman ada satu mas cuman ada satu cuman ada satu? enggak ada dua enggak ada satu lagi ya misalnya kalau ada dua aku beli aja sekalian gitu kan ya sayang banget kapan lagi dapat liquid yang seperti ini dengan harga yang murah gitu maksudnya ya always jadi aku beli sekalian dah udah deh sekarang aku review bikin video kan karena waktu itu kan sempat launch yang pertama my outs gitu kan sempat denger-dengar kabar gitu harganya di luar itu pertama kali muncul lu sampai ada tiga ada yang sampai itu tadi yang aku bilang ada yang sampai jual sampai 300 ribu gue sampai bingung ini liquid opo sampai segitunya terus kemudian turun sampai 200an kemudian sampai 190 sekarang turun lagi bahkan di tukor-tukor online itu online shop banyak masih sekitar 175 ya 175 saya murah-murah 160 lah 160 sampai 175 tapi ini masih dibawa lagi makanya langsung gue ambil ya takut daripada diambil orang kan kemudian orang ah udah usik kayak gitu deh ya jadi bentar lagi akan kita ini ya kita bahas liquid ini ya bosku jadi tonton terus videonya ya jangan jangan di skip jangan di apa dan jangan lupa like dan subscribe like dan subscribe subscribe video ya bosku ya bosku jadi ini dia penampakannya ya my out masterpiece yang dulu pertama kali keluar ya pertama kali keluar apa liquid ini harganya kalau gak salah seantara 190 sampai 200 ribu lebih ya ini kalau dari sisi kemasannya keren banget bosku asli ini keren banget oleh sisi kemasannya disini tulisan my out kemudian disini ada masterpiece kemudian ada logo gandum disini ada logo gandum kemudian disini ada hologram ada hologramnya kemudian disini ada ya keterangan-keterangan standart lah disini ada 3MG kemudian aku dapet yang 3MG kemudian disini ada favor king dan IDC oke nanti tampilannya seperti ini ini sangat keren 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 buanget ini bosku jadi soalnya kalau aku mau bukain kok kayaknya kok aduh sayang banget ditulis dibuka tapi ya mau gimana lagi karena kebetulan yang seperti udah aku sampaikan aku kebetulan pas jalan-jalan ke webstore kemudian aku nemu ini dapet harga murah yaudah aku sikat aja kebetulan tinggal satu kebetulan tinggal satu ini kalau misalnya ada dua ya mungkin aku ambil dua yang ada dua itu mungkin aku juga akan ambil dua cuman karena cuman satu yaudah gimana lagi yaudah ambil satu aja oke ini langsung kita-kita buka-buka enggak bersama ya bosku kita akan buka aduh asalnya gimana gitu buka-buka sayang oke ya ush ketika pas dibuka terlihat keren banget ya bosku performanya juga aduh oke tanpa perlama-lama kita buka aja wih wih tampak seperti ini bosku penampakannya eh warna putih kemudian disini ada oh ini stiker bosku jadi disini ada stikernya ada stikernya stiker ini stikernya juga keren disini ada tulisan temukan kejutan mu disini kok ada berdua katanya katanya ini katanya jadi kalau kita scan barcode kita scan barcode kemudian nanti kira-kira nanti kita dapet apa di apa seperti itu kemudian disini ada semacam buku buku oh ini semacam buku perjalanan ya ini my out yang pertama yang keluar kemudian ada yang hasa strawberry oat ada yang coffee oat nah ini juga kokoh banannya juga enak sekali bosku ya kalau idc itu gak diriukan lagi ini aku pernah coba dan ini sangat-sangat ya buat aku sih enak lah kemudian ada sama itu yang hijau yang rasa milo ini juga enak mochi oat sampai yang terakhir my oat yang masterpiece disini tulisannya dan inilah awal dari terciptanya semua varian rasa oats wes keren kami menyebutnya my oat masterpiece oke jadi dikabarkan katanya my oat ini adalah oat yang original jadi tanpa dia jadi katanya simurnya cuma antara gandum dan susunya aja bosku jadi gak ada rasa kopi atau vanila atau apa cuma korang tau ya nanti nanti kita akan coba nanti kita akan coba kemudian disini ada tulisan yang tulisannya ada tanda tangan dari owner favor king yaitu dani dani sut kemudian CEO founder IDC Agung Subroto oke ini penampakannya bosku ya rasa oats nya ada lagi gak ini udah gak ada tapi ini asli asli keren banget bosku ini keren banget keren 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 sayang sekali harus dibuka itu aduh tapi ya abis lah ini semua demi rasa penasaran dari bosku semua kayak apa sih gitu kan kebetulan dapat lebih mahal jadi aku beli kita ngomongin kemasan secara kemasan dia oke jadi perpaduannya juga cantik jadi ada putih kemudian cenderah emas nya jadi standard lah cukai oke standard oke standard jadi langsung aja bosku kita akan coba dulu kita akan pakai apa ya pakai rd aja yang dual point oke bosku tunggu oke bosku nanti kita akan coba ya di device punya aku ini ya kita coba my out ini udah kita siapin kita pakai coil yang 0,18 oke bosku langsung kita coba ini kita akan membuka ya kita buka liquid nya bisa sekali cocok aja dulu kali kita cium aromanya dulu bosku oke jadi kalau posisi belum di tes burn gini yang menonjol aroma gandum nya aroma susu nya aroma susu nya malah tidak ada sama sekali tipis tapi yang paling menonjol aroma gandum tapi coba kita tes pun ya kita tes pun pakai coilnya 0,18 warnanya kuning ini ya bosku ya kuning emas loh bosku warnanya ini berikutnya bukan kuning coklat atau kuning banget sih enggak tapi cendung kuning kuning emas sesuai dengan logonya ini tapi kita coba lah bawangnya seperti apa wish bawangnya enak ini susu mulai ada kalau kita dapat cium tadi kita smell seperti ini aroma susu enggak begitu ini enggak begitu apa tercium tapi begitu kita tes burn ini enggak tercium wah iya enak banget enak banget makanya disebut masterpiece jadi enggak enggak ada bau kayak vanilla atau banana itu enggak ada sama sekali bosku jadi soalnya ini my masterpiece menunjukkan bahwa dibandingkan dengan out yang lain ini seolah dia menunjukkan bahwa ini master piece masterpiece nya khusus out ini seolah dia bilang seperti itu tapi enak banget enak banget wish enggak usah lama-lama langsung kita tes aja oke tanpa kita langsung coba 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 kita coba seperti biasa di 60 watt ya bosku 60 watt kita tes keluar keluar hole nya wow wow jadi setelah setelah kita puff ya, setelah aku puff itu susunya dia mulai keluar susunya dia mulai keluar, eh sorry susunya mulai keluar, bukan begini ya susunya dia mulai keluar kemudian gandumnya juga ada jadi enak banget, perpadoannya enak banget pas banget jadi ketika kita puff itu pertama yang kita rasain itu gandumnya dulu gandum, kemudian disusul sama susunya disusul sama susunya terus terakhirnya tapi, tapi gini bosku ini kan tadi kan 3mg ya ini 3mg 3mg tapi dia ada sensasi kering di tenggorokan jadi kayak ada semacam sedikit trohit yang lumayan lah ini lumayan gak begitu sampai kayak 9 atau 6 atau 9 ya tapi ada sensasi kering di tenggorokan mungkin karena ada unsur gandumnya ini yang bikin kering ya tenggorokannya cuman gak tau juga ini coba ini aku pakai air hole separuh dan lu kau pakai separuh dan lu kau pakai separuh balance banget bosku benar-benar balance mau pakai 60 watt mau pakai 60 watt gak aku coba gitu kan balance banget rasanya jadi antara oatsnya susunya gandum sama susunya itu enak gitu jadi kayak benar-benar original kita makan oats tapi padahal tadi sempat waktu kita cium aurokan juga ada semacam kayak gandum kebakar gitu kayak burningnya apa gitu kayak panggang atau apalah tapi begitu di hidup begitu kita puff gitu ya bagi kita puff hmm enak jadi gini sensasi yang ditawarkan dari mild ini yang sering ditawarkan dari mild ini mungkin bagi apa ya muka yang sasarannya tidak hanya sekedar manis saja sih kalau manisnya ada iya tapi diimbangin dengan gandumnya itu yang membuat throat heat agak sedikit kering gitu jadi gak terlalu manis-manis banget dan buat buat para yang penyuka apa throat heat dengan 3 mg ini pun sudah lumayan kena ini sekarang penggorengan aku rasanya kering jadi agak kering gitu dia di waktu aku puff my out ini jadi sensasi yang ditawarkan itu lo dapet manisnya tapi gak terlalu terlalu manis banget jadi pas tapi ada juga sensasi throat heatnya nah itu itu yang ditawarkan itu seperti itu jadinya pengguna 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 liquid dari mouth itu ini misalnya aku pengen coba yang 6 atau 9 coba dulu yang 3 deh 3 aja udah lumayan throat heatnya udah lumayan loh dengan coin 0,18 aku pakai ini sampai sekarang sensasi keringnya masih apa tenggorokan sensasinya sensasi keringnya masih berasa masih berasa jadi memang apa ya yang ditawarkan dari IDG sama Fabworking ini kerjasama IDG sama Fabworking ini kita akan membuat my out ini benar-benar sudah terpikirkan oleh mereka oleh tim mereka jadi gimana caranya dengan 3 mg ini semua kalangan dapat jadi gak perlu mencari sampai 6 mg atau 9 mg yang suka throat heat tapi dengan 3 mg aja udah cukup sebenarnya tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang suka throat heat yang misalnya 3 mg kok masih kurang coba cari yang 6 atau 9 tapi coba dari 3 3 aja udah lumayan kok throat heatnya udah lumayan karena aku sendiri juga pengejar throat heat gitu dibandingkan rasa-rasa yang gak suka begitu manus juga dimakannya kok ya ini ya aftertaste-nya juga ya ini gandumnya masih kerasa manusia gak begitu jadi memang oke lah top lah top lah jadi untuk semua kalangan untuk my out ini keren banget ya jadi gitu aja dulu bosku review dari my out masterpiece ini ya jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya bosku nanti lihat di paper store itu tiba-tiba terpasang my out kemudian penasaran kepingin coba coba aja langsung beli aja ibarat itu harganya kebetulan turun alhamdulillah beli aja ya udah segitu dulu ya bosku ya jangan lupa like dan subscribe video gue ya besok kita mau coba apa ya aku suka mencoba di RTA cuman itu aku ada dimana ini ya kapan-kapan lah aku coba oke bosku sekian dulu videoku mudah-mudahan membantu bosku semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax